Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, sebelum kita masukin kesimpulan di tema kita pagi hari ini, sama-sama kita melihat sebuah tayangan yang sempat kemira viral sekali kemarin. Yuk langsung aja sama-sama kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya. Jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sejumlah selebritas tanah air seperti Afgan, Rezara Hardian, dan Ariel Noah hadir pada pemakaman tersebut. Tangis dari bunga citra lestari dan putra semata wayang mereka, Noah Sinclair, tak terbendung ketika jenazah Ashraf dimasukkan ke pusara. Suasan haru dan berkabung juga nampak jelas di mata ayah dan ibu Ashraf, Anthony John Sinclair, dan Khadijah Abdul Rahman, serta keluarga besar yang datang langsung dari Malaysia. Di tengah rasa sedihnya yang mendalam, sang ayah juga mengucapkan terima kasih atas besarnya rasa cinta yang telah diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap anak mereka. Setelah prosesi pemakaman, bunga citra lestari pun secara langsung mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas doa yang disematkan pada sang suami tercinta. Ya mungkin ini masih berkaitan dengan tema kita hari ini, ada yang mau disampaikan dari Ustadz Syem atau Ustadz Benri terlebih dahulu? Ya yang pertama kita sangat bersimpati atas apa yang dialami oleh Mbak BCL, bunga citra lestari, tentu bukan sesuatu yang mudah kehilangan orang terkasih, Ustadz Molana lebih pernah merasakannya. Tapi yang pertama bagaimana dalam Islam kesedihan adalah hal yang wajar dan itu dialami baginda Nabi sampai menangis. Tapi lisan tetap mengatakan yang baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, hati boleh saja merintih. Tapi lisan tetap mengucap dan memuji Allah. Yang kedua, ada pelajar hikmah bagi setiap orang tua termasuk mertua. Kesedihan yang dialami menantunya dibalas dengan apresiasi. Ada penghargaan, banyak sekali sekarang mertua justru menyalahkan ketika mungkin anak yang meninggal, kamu tidak bisa merawatnya dan sebagainya. Padahal mungkin sudah maksimal dan takdir yang menjemputnya. Disitulah seorang mertua mampu mengatakan kalimat yang butuhkan ketika orang kehilangan. Makasih, kamu sudah menjadi istri yang baik untuk anak, anakmu dan kamu jadi menantu yang baik. Itu kalimat yang dibutuhkan, yang membuat seseorang merasa berharga, dendek tegar menghadapi kesulitan. Ustadz Syam silahkan. Dan semua dari Allah dan semua sungguh akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sambung ayat ini dengan mengatakan Dan selamat bagi orang-orang yang bersabar. Sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis. Tangisan itu adalah fitrah manusia. Bahkan ketika seorang baru keluar daripada rahim ibunya, yang pertama responnya adalah menangis. Maka tangisan indilah adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan berbahagia bagi orang yang bersabar. Sabar termasuk seperti mertuanya tadi mengucapkan kata terima kasih. Bahkan ada kalimat tadi tidak ditayangkan. Dia mengatakan terima kasih Ashraf telah menemani kami selama 40 tahun. Jadi sebelum melihat satu kesedihan, dia melihat beribu banyak kebahagiaan yang telah Allah berikan. Mungkin Allah mencabut nyawanya hari ini, tapi Allah telah memberi kesempatan untuk kami bersama dengan Almarhum Ashraf selama 40 tahun. Karena umurnya 40 tahun, maka dia katakan tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang kita coba membahas tentang kesimpulan dari tema kita hari ini. Dari guru kita Ustadz Faris, silakan. Kegagalan dan keluputan adalah tabiat kehidupan. Tapi Allah maha besar di atas segalanya. Allah mungkin mengambil sesuatu darimu agar memberikan sesuatu yang lebih baik dari hal itu. Maka tanamkan terus persangka baik kepada Allah. Terus bergerak karena kehidupan adalah apa yang harus kita hadapi ke depan. Sementara masa lalu biarkan menjadi pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Cara cepat untuk mu'on dengan mengatasi kegelauan hati. Yakinlah bahwa Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Almarhumah umminora berpulang kerahmatullah. Tapi Allah gantikan saya empat. Siapa itu? Buah hati kami. Saya beritahu kepada mertua saya waktu isti saya meninggal. Sedih memang, tapi Allah gantikan empat anak-anaknya. Apalagi, mantapkan hati. Ingat, kuatkan hati kita. Karena kehidupan tidak berakhir setelah dia pergi. Tapi masih ada lagi kehidupan untuk melanjutkan hidup kita. Yang jelas, ijralah. 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 Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah berjumpa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi taufikal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.